Intro Oke seperti biasa, balik lagi sama saya, Mamang Ojan Agus Purnomo, tukang salep. Video hari ini saya mau sedikit membahas tentang jetram, webram dan jetram algorit. Bang, emang jetram algorit itu apaan sih? Nanti Mamang Ojan jelas satu persatu, jadi biar kalian paham. Nah kenapa Mamang Ojan harus membahas tentang topik ini? Ya karena banyak banget pasukan sabun yang otaknya sedikit ngegeser. Nah di pikirannya semakin tinggi jetram, maka main game itu semakin lancar. Iya, pakein aja jetram 100GB, Samsung J2 itu auto lancar main game Genshin rata tanah. Oke gak usah banyak ucuk kumplang, mendingan langsung aja kita bahas. Yang pertama nih, apa itu jetram? Nah lebih tepatnya, jetram adalah partisi ram atau ram virtual yang digunakan untuk ruang pertukaran. Nah semua data, case dan file yang dimasukkan ke jetram itu akan dikompresi dan di dekompresi saat berada di dalam jetram. Jadi jetram ini adalah pembantu ram fisik untuk mengolah case. Jadi biar ram yang ada di hp android kalian itu gak terlalu penuh dan terbebani. Nah kecepatan jetram tertinggi itu gak bisa ngalahin kecepatan ram fisik. Jadi intinya, gak ada cara apapun untuk meningkatkan kecepatan jetram agar setara dengan ram fisik. Nah sekarang yang kedua nih, jetram dan swapram itu sama apa enggak sih? Ada yang bilang sama, ya ada juga yang bilang enggak. Ya beda-beda opini nya. Nah lebih tepatnya, ya enggak. Jadi jetram itu adalah sebuah virtual memory yang berfungsi untuk menampung case dan data aplikasi yang jarang kita gunakan pun. Atau bahasa jablanya adalah background. Nah tujuan utama jetram adalah untuk mempercepat di saat kita membuka aplikasi kedua atau multitasking. Nah sedangkan untuk swapram sendiri itu fungsinya untuk membantu ram di saat ram di hp android kalian itu kepenuhan. Nah misalkan nih, hp android kalian itu lagi bermain game. Dan ram di hp android nya itu sudah mepet atau hampir penuh. Nah disitulah peran swapram itu berjalan. Jadi dia akan menampung semua cache dan data yang sudah tidak bisa diakses oleh ram fisik. Oke sampai sini sudah pada paham ya. Nah dari kedua jenis virtual memory ini, ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Ya sama aja kayak si doi, ada kurangnya ya ada juga lebihnya. Ambil lebihnya, buang kurangnya. Nah untuk jetram nih, kelebihannya sistem baca itu lebih cepat dibanding swapram. Terus tidak menggunakan memori internal untuk membuat jetram. Terus yang ketiga, proses aktifasi atau mengaktifkan jetram itu lumayan cepat dan gampang. Terus kekurangannya nih, memakai kinerja cpu lebih tinggi dan bisa bikin hp android kalian itu cepat panas. Nah yang bilang pakai jetram itu bisa bikin android adem dan dingin ya cuma user non root yang sesat. Bang setelah pakai jetram, hp saya langsung adem. Ya soalnya hp nya itu dimasukin ke kulkas. Oke kekurangan yang keduanya nih. Ukuran jetram itu tidak lebih dari 2GB. Ya meski sekarang itu ada beberapa hp android sudah ditanamkan jetram dengan ukuran 3GB. Ya itu pun buat hp android dengan kapasitas RAM 6GB atau di atasnya. Ya karena percuma aja gitu bun. Pasang jetram 10GB. Emangnya mau kemana? Masih mau pasang jetram 10GB. Batasnya itu cuma 2GB aja. Nah terus kekurangan yang ketiganya. Jetram akan aktif dan bisa digunakan jika kalian pakai kernel yang mendukung jetram. Kalau misalkan kernel nya tidak mendukung, ya jetram nya cuma aktif aja tapi tidak ngapa-ngapain. Ya istilahnya gabut. Oke sekarang swap ram. Nah kelebihan swap ram adalah kita bisa menentukan berapa pun ukuran yang ingin kita aktifkan. Mau 2GB, mau 4GB, atau 6GB. Ya tergantung kartu SD yang kalian gunakan lah. Terus kelebihan yang keduanya. Tidak bikin hp android kalian panas. Nah ini kebalikan dari jetram ya. Kalau misalkan jetram kan itu bisa bikin hp android cepat panas. Sedangkan swap ram tidak. Nah yang ketiganya nih. Kernel yang support partisi swap ram itu benar-benar banyak banget bun. Nah terus kekurangannya nih. Membutuhkan ruang penyimpanan untuk membuat swap file. Ya contohnya SD card kelas 10 dengan ukuran minimal 16GB. Terus kekurangan yang keduanya. Proses pembuatan swap file itu lama dan ribet. Jadi semakin tinggi ukuran swap file nya maka semakin lama juga prosesnya. Terus kekurangan yang ketiganya adalah memori lebih lambat dibanding jetram. Jadi untuk masalah kecepatan itu jetram yang unggul. Tapi untuk masalah adem dan ukuran itu swap ram yang unggul. Nah menurut kalian mana nih yang lebih worth it. Oke yang terakhir adalah algorit. Atau kecepatan baca virtual memory bun. Nah algorit di ram virtual itu sebenarnya banyak banget bun. Tapi ya hanya beberapa aja yang sering digunakan. Ya ini sih sama aja seperti CPU governor ya. Nah algorit di ram virtual yang sering digunakan. Itu mulai dari LZO, LZF, LZ4, snappy, quick, zlip, dan yang terakhir adalah ZSTD. Nah jetram kalian itu pakai yang mana nih? Bang gimana nih cara ceknya? Nah untuk cara cek jetram algorit. Kalian bisa menggunakan aplikasi route explorer atau MT manager. Nah kemudian kalian masuk ke directory root. Nah selanjutnya akses jalur sys, slice block, slice jetram kosong, slice com-strip algorit. Nah cukup kalian klik aja satu kali file yang bernama com-algoritnya. Kemudian pilih aja text viewer. Nanti kalian bakalan melihat beberapa algorit yang tersedia. Kalau misalkan LZ4 yang dikasih kurung, artinya jetram kalian menggunakan algorit LZ4. Kalau misalkan LZO yang dikasih kurung, artinya jetram kalian menggunakan algorit LZO. Nah untuk algorit di ram virtual yang paling cepat buat sekarang ini. Yang pertama adalah ZSTD. Itu di barisan pertama. Terus yang kedua adalah LZ4. Kalau misalkan kalian bermain game dan pengen aplikasi berjalan stabil. Plus ram di hape android kalian tidak cepat terus. Ya pakailah algorit ZSTD. Tapi kalau misalkan kernel yang kalian pakai itu tidak ada algorit ZSTD. Maka bisa menggunakan LZ4. Emang bagaimana cara ganti algorit di virtual memory? Nah kalian bisa menggunakan module magisk yang bernama memory QTI. Bebas, mau diganti pakai algorit apa saja sesuai yang ada di kernel kalian. Pokoknya tinggal pasang dan kalian bisa edit ZRAM algoritnya. Nah videonya sudah saya tempel di deskripsi. Oke, kayaknya cukup sekian saya membahas tentang perbedaan antara Swap RAM dan ZRAM. Terus algoritnya dan sudah lengkap. Tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan, mohon saya coret-coret saja di kolom komentar. Kalau saya harus pamit, lagi masak mie. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Buan.